Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPDRI dalam rangka menyambut HUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Jumat pagi. Presiden Joko Widodo tampak mengenakan pakaian adat demang khas Betawi saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara MPR-DPR-DPDRI Jakarta pada Jumat pagi. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan refleksi masa jabatan yang sudah diembannya selama dua periode terakhir. Jokowi mengatakan bahwa 10 tahun jabatannya bukanlah waktu yang cukup panjang untuk menguraikan semua persoalan bangsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk menguraikan semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa. Sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam. Tak lupa, dia yang didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali meminta maaf jika ada masyarakat Indonesia yang kecewa. Namun Jokowi meyakini dan percaya dengan persatuan dan kerjasama, maka keinginannya akan tetap terjaga. Akhir pidato Jokowi itu pun disambut tepuk tangan yang meriah oleh seluruh peserta sidak, termasuk seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Seperti yang diketahui, momen ini menjadi pidato kenegaraan terakhir Presiden Jokowi, lantaran masa jabatannya akan segera berakhir.